Nah, highlighting yourself itu maksudnya apa sih? What I mean by highlighting yourself adalah ensuring bahwa teman-teman itu punya identitas yang unik compared to other people in LinkedIn. Karena misalnya nih, kalian merasa spesial karena kalian itu join BEM sebagai ketua BEM. But hold on, ketua BEM itu kan nggak cuma di universitas UIB doang, right? For example, di UI ada juga, di UGM ada juga, di UNS ada juga. Then what makes you different sebagai ketua BEM UID compared to other ketua BEM. And that needs to be highlighted di LinkedIn kalian. Caranya yang paling basic ya tadi dengan mencantumkan apa aja sih KPI kalian gitu sebagai ketua BEM dan cuman kalian sebagai ketua BEM. And that second of all is to actually highlight your other skill atau highlight your experiences lewat beberapa channel yang udah aku tulisin di sini. So the first one adalah highlighting skill be work atau internship experience, tadi yang basic itu, right? Terus second of all, misalnya nih, kalau misalnya tadi case-nya adalah jadi ketua BEM di UID. Then you need to highlight sebenarnya apa sih kompleksitas yang ada di UID, compared to UGM atau UI. Oh for example, kalau di UGM sama UI, nggak ada mahasiswanya itu yang majority of the students itu emang jadi students doang gitu. They are full-time students. tapi di UID, kebanyakan mahasiswanya adalah part-time worker. Jadi lebih kompleks untuk dimanage, gimana caranya kita bisa menemukan, for example, critical thinking. Soal teman-teman mahasiswa, while they are studying dan juga bekerja, and they have limited time untuk misalnya ikutan kegiatan BEM yang menuntut banyak waktu, so you can highlight that kind of complexity yang dilalui sebagai ketua BEM di UID specifically, supaya ngasih identitas yang berbeda nih antara ketua BEM UID dengan ketua BEM di UGM atau di UI atau di UNS. Terus yang kedua adalah pick your skill strength, terus bisa minta teman-teman kalian untuk endorse the skill, karena di link kan ada columnnya tuh untuk beberapa skill yang jadi strength-nya kalian, dan for example, tentang leadership atau tentang creative thinking, atau tentang design, atau tentang critical thinking, atau ya others, name it. There's so many of skills yang available di link-in yang bisa di-pick, yang menurut teman-teman adalah strength-nya teman-teman. Terus bisa minta nih timnya kalian yang pernah kerja, bareng kalian untuk endorse your skill. Terus yang ketiga adalah taking the skill assessment test on link-in. Jadi for example, aku tuh sering banget menerima CV yang ngasih skill aplikannya itu di CV gitu. For example, oh I can do Microsoft PowerPoint and Excel. Like I know you can do it and I don't need it in your CV. What I need adalah apa sih yang udah pernah kalian lakukan di kerjaan kalian in that particular CV kayak gitu. Karena basically apa ya, Excel atau PowerPoint itu kan basic. Jadi kalau misalnya itu bisa dimasukin di link-in aja, masukin aja di link-in, terus abis itu ambil skill assessment. Di link-in kan ada kayak how advanced are you in PowerPoint. Nah itu bisa dimasukin nih sebagai oh ternyata PowerPoint-nya udah advanced. Atau ternyata Excel-nya itu udah advanced. Itu akan lebih value adding kalau dimasukin ke link-in compared to kalau dimasukin ke CV. That's what I think gitu sebagai kacamata rekruter. Jadi make sure teman-teman ambil kalau misalnya mau nge-claim, you have the skill yang udah di-endorse sama teman-teman kalian lewat skill assessment ini. Karena jadinya yang tadi yang kualitatif lewat omongan orang, endorsement orang sekarang jadi kuantitatif karena bisa diukur lewat skill assessment-nya di link-in. Tapi gimana kalau misalnya kalian punya skill yang unik gitu. Misalnya untuk designer gitu. Karena aku kan hire for example untuk orang-orang marketing. jadi misalnya kalian misalnya adalah Adobe Photoshop atau ilustrator atau some other things gitu kan yang similar to designer. Then you need to put there dan biasanya kan mereka juga ada certification-nya. Jadi you need to actually showcase your certification of Adobe Illustrator gitu. Misalnya pernah dapet certification-nya di situ atau kalau teman-teman pengen kerja di bidang marketing tapi di bagian performance gitu. Jadi ada SEO search engine optimization itu Google punya certification-nya juga. So you can get those kind of certification dan dimasukin di link-in sebagai bentuk credential teman-teman semuanya. Atau bisa put juga your publications kalau teman-teman pernah punya jurnal atau pernah punya e-says yang di-publish tentang topik yang teman-teman itu very strong about atau very passionate about. So you don't have to write in the link-in bio you're passionate about mental well-being gitu. You can just show bahwa teman-teman udah punya publication tentang mental well-being instead kayak gitu, right? So that's that's tentang showcasing certification. Terus habis itu yang terakhir tadi yang sempat kita mention paling awal nih which is creating post yang bisa highlight experience atau skill-nya teman-teman. Nah jadi si post atau highlight ini itu nggak perlu yang tadi aku mention adalah nggak perlu very fancy terus bahasanya itu tinggi banget gitu. You can just put like everyday reflection ke link-in kalian. Nah cuman yang perlu di-make sure adalah jangan sampai post kalian itu punya password yang tadi itu. For example nih kayak today I learn about leadership terus itu kalian apa namanya put out some reflection tentang leadership and so on so forth tapi using a lot of password itu kalau misalnya kita jadi penerima mesegenya kita akan ngerasa kayak ah this people this person only want to break about the achievement doang nih kayak gitu without actual understanding or genuine intention untuk share kayak gitu jadi make sure that you post the highlight in a bite-sized manner and don't use the password so that people can actually see bahwa teman-teman itu punya genuine intention untuk sharing dan juga untuk showing your credentials lewat post atau postingan yang udah dimasukin di LinkedIn dan juga